Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semua Kita lanjutkan pembelajaran kita Kalau yang kemarin kita sudah memahami Tentang turunan fungsi trigonometri Yang dasarnya Yaitu kalau kita meningat kembali Y sama dengan sinus X Maka turunannya ini adalah Ibu menggunakan Y Y aksen adalah cosinus X Begitu juga kalau Y cosinus X Turunannya adalah negatif sinus X Jadi ketika kita bertemu dengan fungsi cosinus Turunannya itu menggunakan tanda negatif Seterusnya Kalau Y sama dengan tangan X Turunannya adalah sekan kuadrat X Nah ini sebagai dasar turunan fungsi trigonometri Nah pasangan ini juga sudah kita bahas Pasangan masing-masing Ada Tia lagi Ya boleh kita katakan dulu Y sama dengan Kosekan X Kosekan X Y aksen adalah Turunannya ini Dia tetap pegang negatif Negatif cosinus X X kali kotangin X Kalau Y sekan Sekan X Maka turunannya adalah sekan X tangin X Kemudian kalau dia kotangin X Maka turunannya adalah Negatif cosekan kuadrat X Pada kotangin Dia tidak ada perkalian yang lain Dia adalah cosekan kuadrat X Maka ini negatif Ini sebagai bentuk dasar 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 untuk ke materi Kalau dia sinus Yang dicari itu Mempunyai koefisien di X Jadi sudutnya itu AX tidak berbentuk 1X Tidak berbentuk 1X Dan itu juga Sudah kita bahas pada Pertemuan sebelumnya Kalau ibu contohkan disini Y sama dengan sinus AX Ini sinus AX Maka turunannya Y AX Sama dengan A ini Turunkan ini Turunkan ini Turunkan ini AX turunannya adalah A Kemudian sinus turunannya Cosinus AX Cosinus AX Nah itu Jadi itu Kita juga sudah Melihat Dengan Teorema Limit Ini teorema Limit Kalau Kita Ingat-ingat Ini juga Bisa kita Buat Dalam Menggunakan Aturan Rantai Aturan rantai Ya Aturan rantai itu Antara Fungsi Turunan yang dicari Ini pecah Jadi Kalau ibu contohkan Masih Fungsi Y sama dengan Sin AX Ini Kita Jadikan Suatu Permisalan AX Apa kita Misalkan Kita sebutlah dulu Katakanlah Bentuknya U U Sama dengan AX Variabelnya Di sini Adalah AX Maka Kita turunkan Ini D U Menurut Leibniz Turunan U Terhadap X D U DX Ini Variabel Ini Koefisien Pangkatnya Satu Maka Turunannya Satu Kali A A X Pangkat Nol Pangkat Nol Itu Satu Maka U Ini Turunannya Adalah U Aksen D D D X Sama dengan A Jadi Yang ini Merupakan Nilai Permisalan U Maka Fungsi ini Y Sin U Berarti Ini Kita katakan Sin U Kita sebut Dengan DY Y Sama dengan Sin 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 U Ini tadi Kita sebut U Maka DY DU Sama dengan Turunan Y Terhadap U Ini Variabel Berarti Kembali Kepada Yang di Atas Sin X Turunannya Cos X Ini pun Turunannya Adalah Cosinus U Jadi Menurut Leibniz DY DX Ini tadi Yang kita turunkan DY DX Itu adalah Sama Mendapatkannya Perkalian Turunan Y Terhadap U Kali Turunan U Terhadap X Turunan U Terhadap X Maka Kita katakan DY DU Ini adalah Cos U Cosinus U DU DX Ini adalah A Ini A Sehingga Turunannya DY DX Itu Adalah Cosinus U Kali A Ini A Merupakan Koefisien Boleh Kita Kedepankan Kemarin Berarti A Cosinus U A Cosinus U U itu Adalah AX Kita ganti Langsung A Cosinus AX Nah Ini Kita Gunakan Bentuk Rantai Ini Sudah Sebenarnya Yang ini Kemarin Pada Waktu Sebelumnya Kita gunakan Dengan Teorema Limit Ini Adalah Bentuk Rantai Dan Menggunakan Notasi Platonis Nah Itu Ibu Mengingatkannya Jadi Kalau kita Buat Satu Contoh Ya Masih Seputar Sinus Ibu Contohkan Misalnya Pada Uji Pemahaman Keluar Kita Ambil Yang Kemarin Itu Kita Katakan Dulu Bentuk C Satu C Satu C Atau Kita Ambil Yang Sinus Satu A Y Sama Dengan Sinus 4X Sinus 4X Maka Ini boleh Kita Ambil Sebagai U Kalau menurut Legis U Sama Dengan 4X Kita Turunkan DU DX Sama Dengan 4 Nah Ini Jadi U Jadi U Maka Y nya Y nya Sama Dengan Sin U Sinus U Nah Sekarang Kita Turunkan DY Variantannya Jadi U DY DU Sama Dengan Turunan Sinus U Berarti Turunannya O Sinus U Nah Pakai Notasi Legnis DY DX Adalah DY DU Kali DU DX DY DU Adalah O Sinus U DU DX Adalah 4 Maka Turunannya Itu Menjadi DY DX Sama Dengan 4 4 Kita Kedepankan Kemarin Cosinus U U Ini Kita Tukar U Ini Kita Amin Dari Sini U 4 X DY DX Sama Dengan 4 Cosinus 4 X Ini Turunannya Nah Begitu Juga Anak Ibu Turunan Yang Lain Jadi Kalau Dia Nanti Turunan Cosinus AX Cosinus AX Langsung Aja Boleh Kita Gunakan Y Sama Dengan Cosinus AX Cosinus Itu Turunannya Adalah Negatif Sin X Negatif Sinus X Berarti Kita Bisa Turunkan Ini Langsung Paket Lapis Juga Boleh Ini Kita Turunkan Turunan Ini Apa A Kita Letakkan Di Depan AX Turunannya Adalah Cosinus Apa Turunannya Negatif Sinus Negatif Sinus Dari Apa Dari AX Nah Itu Dia Ya Nah Ibu Kira Hal Yang Sama Berlaku Juga Pada Tangen Y Tangen AX Maka Y Aksen Adalah Tangen Sudah Kita Ketahui Turunannya Sekan Kuadrat X Berarti Turunan Tangen AX A nya Kedepan Turunan AX Itu Apa A Turunan Tangen Apa Sekan Kuadrat Berarti A Sekan Kuadrat Dari apa Dari AX Nah Oke Anak Ibu Itu tadi Turunan Yang Bentuk Fungsinya Variable X nya Bukan Satu Demikian Kita Lihat Contoh Yang lain Kalau Kita Ambil Contoh Satu Satu B Satu B Itu Adalah Y Kosinus Dua Belas X Kosinus Dua Belas X Turunannya Adalah Y Aksen Nah Dua Belas X Turunan Dua Belas X Adalah Dua Belas Dua Belas Turunan Kosinus Adalah Negatif Negatif Sinus Tuliskan Kembali Dua Belas X Nah Itu Nah Kira Ada beberapa Contoh Sudah Ibu Mereka Kalau Mau kita Lihat Lagi Kita Bisa Mengerjakan Nomor Nomor Yang Lain Seperti Misalnya Nomor Satu J J J Sama Dengan Tangen Sepertiga X Maka Kita Ketahui Tangen Itu Turunannya Sekan Tadi Sekan Kwadrat X Sebelumnya Kita Tengok Ini Jadi U Sepertiga X Turunannya Sepertiga Turunan Tangen Adalah Sekan Sekan Kwadrat Sepertiga X Nah Sangat mudah kan Oke Sekarang Kita Lihat Bagaimana Bentuk Kalau Dia Turunan Dari Suatu Fungsi Yang Berpangkat Jadi Turunan Itu Misalnya Bentuk Yang berikut Turunan Ya Bentuk Fungsi Y Sama Dengan Sinus Pangkat N X Nah Begitu Juga Kalau Y Sama Dengan Kosinus Pangkat N X Kosinus Pangkat N X Atau Nah Ini Pangkat Yang Bukan Variant Bukan Koefisien Pangkat Atau Begitu Juga Y Sinus Pangkat N A X Atau Y Kosinus Pangkat N A X Bagaimana Turunannya Nah Ini Berlaku Juga Model Teorema Rantai Tanya Nah Ini Yang Dukatakan Rantai Berantai Bertai Teorema Rantai Nah Anak Ibu Nanti Bisa Melihat Halaman 65 Dan 67 Kalau Ini Berada Pada Halaman 65 Yang Ini Berada Pada Halaman 67 Nah Disini Tidak Jauh Berbeda Dengan Yang Tadi Berbeda Dengan Yang Tadi Sebelum Kita Menurunkan Ini Dengan Model Rantai Ibu Mengingatkan Bagaimana Turunan Fungsi Aljabar Yang Berpangkat Turunan Fungsi Aljabar Berpangkat Jadi Turunan Bentuk Fungsi Aljabar Yang Biasa Artinya Yang Tidak Pakai Trigonometri Fungsi Aljabar Tapi Punya Pangkat Nah Ibu Buat Dengan Mengganti Notasinya FX Oleh ya Jadi Supaya Jangan Lupa Ada Variasinya Kalau Ibu Katakan Seperti Ini 2X Tambah 3 Pangkat 5 Apa Turunannya Turunan Ini Rantainya Mana Sama Dengan Bentuk Yang Seperti Ini X Pangkat 5 Turunannya Ini Adalah 5 X Pangkat Ini Kedepan Kurang 1 Pangkat 4 Itu Turunannya Ini pun Begitu 5 Taruh Kedepan 5 Sedang Kali 2X Tambah 3 Pangkat Kurang 1 Pangkat 4 Kali Ada Lagi Kalinya Itu Rantainya Turunan 2X Itu Apa Turunan Dalam 2X Itu Turunannya Adalah 2 Tambah Turunan 3 Adalah 0 Tidak Kita Buat Maka Kalau 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 Tuliskan Ini 5 Kali 2 Kali 2X Tambah 3 Pangkat 4 Hati-hati Ini bukan Dikalikan Kemari Dan ini juga Bukan Dikalikan Kemari Salah Kenapa Karena 2X Tambah 3 Ini Berpangkat 4 Sedangkan Yang ini Berpangkat 1 Jadi yang Boleh Dikalikan 5 Kali 2 Kecuali Ini Pangkat 1 Boleh 5 Kali 2 Adalah 10 Kali 2X Tambah 3 Pangkat 4 Nah Ini Bentuk Aljawa Tidak Ada Disini Sinus Kosinus Pangkat Pangkat Kosekan Tak Ada Jadi Menurutkan Ini 5 Kedepan Tulis Dalam Kulu Pangkat Dikurangi 1 Jadi Pangkat 4 Dikali Turunan Di Dalam Kulmi Ini Jadi U Turunan 2X Adalah 2 Turunan 3 Ini 0 Turunan 3 Adalah Ini Kalikan Kemana Kelima 5 Ini Kalikan Kemana Kedua Jadi Bukan Kemari 5 2 5 Kali 2 10 Lalu Apa Hasilnya Tuliskan 5 Kali 10 Kali 2 X Tambah 3 Pangkat 4 Inilah Jawaban Turunannya Ini Kalau Mau Diuraikan Boleh Diuraikan 2X Tambah 3 Pangkat 4 Uraikan Dengan Segitiga Pascal Boleh Atau Uraikan 2X Tambah 3 Kali 2X Tambah 3 Kali 2X Tambah 3 Kali 2X Tambah 3 Baru Kali 10 Nah Nah Ibu Kira Menurut Biasanya Hanya Seperti Ini Nah Begitu Juga Untuk Y Sama Dengan Sinus Pangkat NX NX Turungannya adalah cosinus X Inilah bentuknya Yang pertama Y sama dengan sinus pangkat N X Turungannya adalah N kali sinus pangkat N kurang 1 X kali cosinus X Nah begitu juga anak ibu Untuk bentuk Y sama dengan cosinus pangkat N X Cosinus pangkat N X Turunannya adalah Ini ke depan N kali 1 adalah N Tulis ini Cosinus pangkatnya kurang 1 N kurang 1 X kali turunan cosinus Apa turunan cosinus? Masih ingat? Turunan cosinus negatif sinus X Berarti ini kita buatkan negatifnya di depan Negatif sinus X Nah ini formulanya Formula yaitu ibu mengambil sinus Sinus dan cosinus Jadi sinus dan cosinus Hal ini berlaku untuk apa? Untuk sinus pangkat N A X Sinus pangkat N A X Jadi kalau dia bentuk sinus pangkat N A X Ada tingkatannya lagi satu kali lagi Turunkan ini N kali sinus pangkat N kurang 1 A X Kali turunan sinus adalah cosinus A X Kali turunan A X adalah A Memang agak panjang Tapi ibu yakin seiring nanti Anak-anak ibu mungkin akan lebih paham lagi Sekarang untuk dasar ini aja dulu Kita lihat contohnya Ya Kita lihat contohnya Yang pertama Ibu contohkan Ya Contohnya Satu Y Sinus pangkat N A X Apa turunan ya? Dua ke depan Dua Sin Pangkatnya jadi berapa? Pangkatnya kurang satu Berarti menjadi satu Tak ditulis Satu Satu Sinus X Turunan sinus apa? Turunannya Turunan Ini tadi formulanya Turunannya adalah Cosinus X Nah ini jawabannya Ini jawabannya Tapi jawaban ini bisa kita Sederhanakan Karena kita sudah pernah belajar Rumus-rumus Sudut Rangkap Ketepatan bentuk turunan ini Dua sin X Cos X Ini sama dengan nilai Sudut rangkap dari sinus Sinus 2 X Nah Tentu anak ibu masih ingat hafalannya ya Kalau ibu tuliskan disini Sinus 2 A Itu adalah Dua Sin A Cosinus A Jadi kalau Dua sin X Cosinus X Menjadi Sinus 2 X Ya itu dia Begitu juga Kalau ibu ambil yang Lebih bertingkat lagi Ya Lebih panjang lagi Ya contohkan dulu Y sama dengan Cosinus Pangkat 2 Kuadrat Cosinus kuadrat 4 X Nah yuk Sama-sama kita lihat Y aksen Dua Kedepatkan Dua Cosinus Pangkatnya menjadi Pangkat 1 Tak ditulis Baru kita tulisin 4 X Kali Turunan cosinus Ya betul Negatif Sinus 4 X Ada lagi Ada Ini mulut Ini tadi Pertama Baru yang kedua Turunkan ini Nah ini yang kedua Ini pertama Ini yang kedua Yang ketiga Turunkan 4 X 4 X itu apa Turunannya 4 Berarti Y aksen Sama dengan Negatif 2 Cos 4 X Sin 4 X Kali 4 Nah ketepatan Yang ini Juga Merupakan Bentuk Sudut rangkap ini Ini sama Nah sama Kalau ibu Kalau ibu tuliskan disini Dia bentuknya 2 Cos 4 X Sin 4 X Memang Di contoh ini Ibu mendulukan Mendahulukan Sinus Ini cos Sama Ini sudut rangkap Dari mana Sudut rangkap Dari Sinus 2 A Berarti Sinus 2 kali 4 X Sama dengan Sinus 8 X Nah Jadi ini Jawaban ini Adalah Sinus 8 X Mana yang belum Kita tulis Nah Yang belum ini Negatif Dengan 4 Berarti Y aksen Sama dengan Negatif 4 Sinus 8 X Nah Itu di atas Nah Baikkan ibu Itu Hari ini dulu Ya Patiri kita Pahami Baik-baik Ya Patiri ini Dan Akan ibu Berikan nanti Latihan Latihan Dan ini Tidak bisa Sekali Saja Didengar Atau Dipahami Dibaca Dibuka Tetap Harus Berulang-ulang Latihan Kita Dengan Dari Dimutuhkan Pemahaman Yang Lebih Mendalam Ya Lebih Mendalam Dari materi Oke Terima kasih Atas perhatiannya Ibu berdoa Semoga Semoga kita Cepat Bertatap Muka langsung Dan Pandemi ini Segera Berakhir Biar bagaimanapun Anak-anak ibu Pasti akan Mempunyai Banyak Banyak Yang akan Ditanyakan Jadi Kita Sama-sama Berharap Dan berdoa Kepada Allah Subhanallah Supaya Kita Bisa Melalui Ya Katakanlah Musibah Virus ini Bisa Hilang Bisa Inyak Dari permukaan Bumi Biasanya Dari kota kita Tadi Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan Salam Sedeh Terima kasih